Intro Dalam keterangan resminya, pada Senin 5 Juni 2023 kemarin, Menteri Perindustrian RI Agus Kumiwang Kartasasnita menyatakan ada tiga pendorong strategis dalam kerjasama komprehensif antara ASEAN dan Jepang. Salah satunya yakni terkait isu sustainability dalam perekonomian negara untuk memastikan bisnis yang berkelanjutan. Sebab menurutnya dalam hal ini Indonesia sangat mendukung terkait penguatan kerjasama keduanya. Oleh karena itu, Agus menilai kolaborasi ini diyakini akan mendongkrak perekonomian bersama yang inklusif. Terlebih lagi dengan kemitraannya yang sudah berjalan sepanjang 50 tahun silam. Sebelumnya diketahui, Jepang bersama-sama Indonesia telah meluncurkan komunitas emisi No Asia atau Asia Zero Emission Community pada ajang gelaran KTT G20 di Bali beberapa waktu lalu. Atas dasar itu, Agus pun mengapresiasi dukungan Jepang kepada Indonesia untuk mengimplementasikan program transisi energi dan mendorong upaya kolaborasi lebih lanjut bagi publik dan swasta dalam perakarsa dekarbonisasi. Ada pun pendorong strategis lainnya, ialah terkait pemulihan dan pembangunan kembali serta pengembangan ekonomi digital untuk memanfaatkan potensi besar yang dimiliki ASEAN. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotif pompa.com dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!